Hai Noir jadi di video ini kita akan bermain online lagi ya guys di sini sebenarnya udah record sebelumnya itu udah sampai gacha gacha senjata ketengan udah dapet dan record-nya error coy entah kenapa dia nge-stop sendiri dan enggak ke-save jadi udah kita ulang lah ya di sini itu ya ini udah saya baca sih sebenarnya ada update baru itu naik baru ya itu tanker angin namanya Milena terus ada guljet improvement sama improve intermittent apa nih intermittent loading Oke jadi menurut sesi tank baru ini tuh terlalu keripik ya statnya ya kalian bisa lihat defense cuy 124 anjir rendah banget coho ini paling rendah kayaknya ya tanker paling rendah sih kayaknya untuk stat defense bahkan dibandingin ini ini yang udah termasuk rendah aja 150 di lebih rendah guys jadi aduh kalau untuk tanker menurut saya ini berat ya untuk di gacha ya walaupun darahnya sebenarnya lumayan guys cuman ya yang pertama dia sinergi angin itu itu nambahnya take speed jadi enggak nambah darah kalau dia tadi elemen air mungkin masih sinkron darahnya tinggi ya terus ya ini defense terlalu rendah kita lihat skillnya ya untuk skill makai weapon dia akan meng mode marah gitu ya mode n n large terus dia menjadi besar terus ngetahun dia bisa ngetahun kayak si Bernhardt ya ini mirip-mirip Bernhardt lah ya Bernhardt beruang ini beruang eh sama-sama beruangnya satu beruang kutub mungkin ya terus dia ngasih di mids dua kali ke musuh sekitar ketika dalam mode ini dia mendapatkan 15% di meskidaksian untuk kecil dan dapat tambahan maksimal 15% HP jadi HPnya naik terus setiap star level menambah HPnya satu persen dan setiap win sinergi nambah di meskidaksian 5% akhirnya di meskidaksian itu dia bisa maksimal sampai 50% ya kalau lima karakter full angin atau enam karakter full angin itu bisa dapat 55% nah jadi dia bermainnya mungkin di meskidaksian itu cuman itu agak sulit juga ya guys ya kalau mau sampai 50% gitu karena kalian mesti pakai lima angin gitu sedangkan angin banyakan karakter kurang bagus yang bagus kayak cuman si Eve doang sama si di asasinnya terus sama healernya itu berarti kalian mungkin bisa pakai maksimal empat ya dapat tambah 20% jadi 45% di meskidaksian itu udah lumayan tuh ketika skill ini berakhir dia memberikan 30% total di match yang diterima dia ke nearby enemies di match dealnya nggak bisa lebih 5% dari maksa HP ini kayaknya lebih ke buat maksa HP sih ya daripada defense karena dia dia defense itu dari di meskidaksian guys berarti dia terlalu mengandalkan skill sih jadi kalian harus build dia dengan full HP ya nggak pernah buat run HP ya kasannya buat run HP untuk dia karena dia itu mainnya di dimensi redaksian dia nggak main di defense dia jadi kesimpulannya kalau misalnya skillnya nggak aktif ini bakal jadi gampang banget dikila jadi dia harus skillnya aktif berarti kalau skillnya aktif kalian paling nggak harus memakai dua atau tiga tanker guys supaya cooldown itu cepet berkurang ya karena dari sinergi tank ini setiap di hit dia bakal ngurangi cooldown ya ini kalau di awal sih cuman 0,2 detik ya artinya kalian kena 10 kali hit baru berkurang 2 detik harus kena 20 kali hit nah ya mungkin kalian bisa kasih satu run skill cooldown reduction mungkin ya untuk dia ya atau bisa kalian kasih run ada berapa sih ada lima ya kalau saya ada lima kalian bisa kasih dua cooldown reduction satu eh tiga HP gitu kurang lebih gitu atau kalian bisa kasih full HP tapi di senjata full itu skill cooldown reduction karena kalau nggak salah run HP itu nambahnya tinggi guys darah ya run HP kalau nggak salah ya run HP ya kan nambah 11% sedangkan kalau cooldown reduction nambah cuma 3% tapi kalau di senjata itu nambah banyak guys cooldown reduction bisa sampai 3% sedangkan kalau HP di senjata itu nambahnya kecil cuy nah ini kan ini kan nambahnya berapa tiga itu plus 6 ya 3,6% sedangkan ini bisa 3% sedangkan kalau HP nambah dikit gaya serius HP itu nambahnya berapa ya saya lupa sih HP itu kita lihat HP HP mana sih defense HP ini HP nah paling atas aja yang S12% doang makanya jauh ya jadi mungkin senjatanya kalian bisa fullkan skill cooldown reduction terus untuk runenya kalian full HP buildnya seperti itu ya kurang lebih ya Oke di sini kita bakal gacha lagi guys ini saya ketengan udah dapet ya di sini jadi kita gacha lagi di sini ya ini saya nggak ingat ini PT saya dimana guys tapi ini seharusnya udah deket banget pitnya jadi ya udah lah ya semoga dapet Hai Oke Jus Oke dapet karakter Hai Ken Airi pro Oke dapet kok Oke udah kelar dua kali ketengan kocak-kocak dua kali ketengan guys ya dapet ya ah pada dia karakter baru ya Ayo 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 eh eh Anda dimana karakter dimana Oh ini milenya Oke ini senjata udah ada Aduh enak ya jadi kalian main di softpt guys nah ini skill cooldown langsung dapet loh oke mantep berarti kita tinggal cari satu lagi ya nah dapet Wah isi banget Oke ini Max aja guys kita Maxin aja nah kurang lebih buildnya seperti ini ya guys Hai nah ini kita kasih HP nih kita kasih HP nih Aduh ini nggak ada HP lagi gila masa bintang dua bikin malu Aduh saya nggak ada lagi guys Aduh ya udahlah ya kita pakai dulu lah bintang dua ya mohon maaf nih ya Hai ternyata ini bintang dua loh Sebelum persen makanya kalian run full HP ya full HP aja run karena dia nggak main di defense guys ternyata dia mainnya di di mesi redaksian cuman kalian mesti pakai minimal beberapa karakter gitu ya Oke ini udah terus kita review dimana nih ya Aduh saya bingung juga nih karakter beginian review dimana di expedition mungkin kali ya di expedition sanggup nggak kayak enggak sanggup sih desuisi Oh ya senjatanya itu nambah berapa ya Aduh misalnya lagi senjatanya nambah seratus lima defense Oh dia lebih kemak sapi ini ya Oke lebih kemak sapi sih guys kita review dimana ya reviewni ya pvp masih baru reset jadi musuhnya masih bot semua guys ini kayaknya belum kuat di sini mener lalu OP di sini ya udah kita cari world map lain aja mungkin kita cari di sini aja guys nah ini ini lawan aku kayaknya boleh eh jangan deh dia kebanyakan animasi kau ini nggak bisa ya ini aja nih boleh Hai Oke siif kita Aduh ini harus pakai if tab ya ini kita keluarin kita pakai ini harus kita pakai dia Hai kita pakai beberapa tanker berarti ini benhat kayak kita keluarin aja deh sebenarnya tahu nah seperti ini ya seperti ini terus ini kasih iler lagi aja kita full healer aja guys ini ya Hai spotnya dia oke kuat ya lain mistake kerjaan gua nah gitu ya oke di mes redaction coba kita tes dia tanker sendiri ya kuat nggak ada ngetengnya saya mau lihat lagi apa Oh ya ini kita main manual aja supaya ifnya enggak ngetek ya temen manual aja haduh ini kesempatannya sekali lagi lagi energi energi abis cok oke ifnya kita ini kita pakai satu teng aja berarti satu teh terus satu lagi satu lagi mungkin kita pakai tank biasa aja ya supaya dapat sinergi angin aja atau kita pakai sinergi angin aja gini nah gini cuma ini tim yang sangat nggak mungkin dipakai sih ya karena ini udah tiga support guys jadi ini enggak mungkin jadi kita pakai satu lagi tanker aja tanker ada nggak sih tanker tanker cukup aja biar langsung mati nah ini aja ya Oke ini kita maini manual aja guys temen manual berkita lihat untuk di mes redaction ya nah ini Hai nah langsung kerasa ya pengurangan darah langsung lambat guys bisa kalian lihat lihat eh kita hiljul wajir mau mati Nah kita pakai lagi di mes redaction nya tehill dulu lagi ya Ayo kita pakai lagi di mes redaction nya nah dia memang perlu skill cooldown ya guys terpakai lagi Hai Nah jadi dia memang perlu skill cooldown dari senjata Hai untuk ketahanannya lumayan tahan coy Oke coba kita tes di paling ujungnya ini di tempat saya nge-stuff base Apakah dia bisa tahan di sini polontek bro kita pakai ini wajib pakai tiga tanker sih pakai tiga tanker gini Aduh itu lagi ini keluar aja oke if ini udah tiga ini Aduh ini harus keluar sih itu oleh ada kita coba gini dulu ya saya coba dulu Apakah dia sanggup menahannya eh kok jadi tengah coy matilah kocak salah dia kok di tengah-tengah nah gini ya gila ini yang tengah sakit banget anjir serangannya ini pengaruh si ini ya Reven kali ya Oke udah Hai orang semati Oke jadi mes redaction aktif mati enggak kuat guys langsung hilang langsung hilang ya ya udah kita coba di selain aja yang agak lebih tinggi Hai pekerja nah disini boleh lah ya Hai disini kayak boleh coba kita review yang disini nah ini kita pakai kalau pakai satu teknya terlalu gila ya ini kita harus pakai ini ya harus pakai apa angin supaya nambah dimensi redaction ini pakai tewa angin ini di pvp enak sih oke jadi mau mati ayo skill Oke mantap dimensi redaction Aduh selak mati guys dia selak mati ya enggak sanggup hidup defense terlalu rendah guys dia tanpa skill terlalu gampang mati ya Hai defense terlalu rendah Hai ini charlotte level 80 juga loh bisa kalian lihat dan nggak ada senjatanya itu charlotte nah enggak apa-apa lah mati Oke kita lihat Hai Oke tapi kalau skillnya aktif dia tahan coy Hai halo 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 oke dengan dalam skill banget ya bisa kalian lihat kalau skill aktif dalam suitable guys berarti di sini posisinya di mesh redaction itu ada di 30% 15 tambah 3 angin ya di 15 35% deng karena sinerginya ada bawaan tambah satu ya itu udah lumayan kalau bisa kalian push lagi tim anginnya itu mantep Oke guys mungkin sekian aja video dari saya ada pertanyaan bisa komen jangan lupa subscribe ini kenapa ada merah-merah Oh ini ada Oh oke kita gak kita mentokin dulu ya iya ini ya ini tiga kali pas ini tiga koin kita mentokin dulu guys dua oke tiga berarti ntar di 30 gancenya terdapat ini dulu eh sekian video dari saya dapat aja bisa komen jangan lupa subscribe nyalain loncengnya agar kalian dapat motif terbaru dari saya sampai jumpa di next video siapa nih aduh mantep 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 Assalamualaikum teman-teman